Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel kisah warganet Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Saranjana I'm in Love Cerita yang ditulis oleh Ratna Dewi Lestari Tanpa banyak basa-basi lagi Mari kita masuk ke ceritanya Sepanjang perjalanan pulang Dewi berusaha mengingat kembali saat-saat dimana Ia disekap Dan bagaimana rupa makhluk yang menculiknya Teman-temannya bergidik ngeri Begitupun Pak Kades Yang ikut dalam satu mobil dengan mereka Jadi sebenarnya malam itu kita bukan ditolong Melainkan memang di jebak untuk mengambil salah satu dari kita Omar berspekulasi Iya, aku rasa seperti itu Dan anehnya Kenapa malah Pak Regan yang ikut hilang Tanya Asep sembari mengetuk jari telunjuknya di daku Memikir keras Entahlah Tadi aku sempat melihatnya dikejar makhluk itu Saat mereka melemparku begitu saja Jody segera menutup mulutnya keceplosan Apa? Jadi sebenarnya kamu tahu Jod Kok kamu diam aja tadi? Wah parah kamu ya Dodi menatap kesal Jody yang wajahnya berubah pias Ia langsung menutup mulutnya dan tak bersuara Ah, sial Dodi menjembak rambutnya kesal Seharusnya setelah menemukan Jody Mereka bisa sedikit bernafas lega Dan berleha-leha Tapi ini Besok mau tak mau mereka harus kembali ke dalam hutan Dan mencari bos Regan hingga ketemu Ini bukan hal yang mudah Mengingat medan yang terjal Dan hewan liar juga buas Masih banyak di sekitar Belum lagi Maluk takasat mata Sudahlah Dot Besok kita pikirkan lagi Malam ini kita istirahat Agar besok kita punya tenaga untuk mencari paregan Umar menepuk-nepuk punggung sahabatnya Dodi mengelah nafas dalam Ia lalu mengambil kotak rokok di saku celananya Mengambil satu putung dan menyelipkannya di tengah bibir Meminjam pematik api dengan Umar Yang ada di sebelahnya Berulang kali ia mengisap rokok dan asap mulai memenuhi mobil Umar membuka salah satu kaca Hingga asap mulai keluar Dodi tak banyak bicara Merasa kesal Hingga mereka sampai di desa Hingga hari makin gelap Celita tak jua muncul Rasa takut mulai merajai hati seorang pemimpin muda Regan Motor Company Laki bertubuh ideal itu Melepas kemeja yang melekat di tubuhnya Hujan mulai turun rintik-rintik Membuatnya harus menutup kepala Karena tetesan air merembes di dedaunan Yang dijadikan atap Srek Srek Bulu kuduknya berdiri Di hutan lebat seperti ini Pastilah banyak hewan liar di sekitar Suara itu membuat nyali Regan semakin ciut Ia membererat pelukannya pada kaki Meringkuk Dan menenggelamkan wajahnya di antara pahanya Seumur hidup ia tak pernah merasa takut Baru saat ini ia merasa nyawanya di ujung kuku Suara itu semakin kencang Dan mendekat Regan mengangkat wajahnya Suara desisan dan ranting yang terinjak Membuat matanya melepar Waspada Tubuhnya bergetar hebat Saat matanya menyorot maluk sebesar batang kelapa Meliuk dengan jarak yang cukup jauh darinya Pender cahaya bulan menimpa kulit makhluk hitam besar Yang meliuk menuju sungai Kulitnya memantulkan sinar indah Regan bergidik ngeri Berharap makhluk raksasa itu tak hendak menyantapnya Dan tak menyadari kehadirannya Namun Naas bagi Regan Mata makhluk itu berkilat Dan berbelok ke arahnya Regan hanya bisa terdiam Ia ingin lari Tapi tubuhnya masih lemah Sedangkan makhluk hitam yang ternyata ular itu Semakin mendekat Kepalanya yang besar seperti tampa Menjulurkan lidah panjang Seolah tak sabar ingin menyantap Regan semakin basrah Saat jarak makhluk itu hanya tinggal beberapa meter saja Saat mulutnya yang lebar menganga dan siap menyantap Regan yang basrah menyebut liri nama gadis yang baru saja dia kenal Jelita Mata Regan melepar Satu tebasan mampu memotong kepala ular Yang berjarak tiga meter darinya Ular besar itu menggelepar tak berdaya Dengan kepala dan tubuh yang terpisah bersimpat darah Gadis itu berdiri dengan salah satu kaki berada di atas tubuh ular Dengan senyum terulas Kau takut Tuhan mudah Pasti kau belum pernah menemui makhluk raksasa seperti ini bukan Ini Kalimantan Tuhan Penuh makhluk misterius dan besar Jangan heran Jika ingin bertahan hidup kau tak boleh manja Gadis itu mendekat dengan wajah penuh kemenangan Ia terkeke melihat gurat ketakutan di wajah Regan Dah gak usah takut Ini aku bawain makanan Aku rasa kau pasti kangen makanan enak kan Gadis itu menyerahkan kantong berwarna merah Regan dengan sigap membukanya Matanya berbinar melihat isinya Roti-roti yang harumnya semerbak dan ayam berukuran besar Dengan aroma memikat Regan begitu lahap karena memang perutnya sedari tadi sudah pedih Menahan lapar Celita hanya tersenyum melihat pria tampan itu begitu lahap Ia memperhatikan setiap inci wajah berahang tegas itu Ada rasa iba terselip di hatinya Dan juga pujian tentunya Baru kali ini ia melihat manusia begitu tampan Selama ini ia hanya melihat wajah yang biasa Hingga tak pernah ada rasa di hatinya Walau sekedar pujian Kulit putih Regan Matanya yang berwarna kabu-abuan Dan gaya berbusananya yang rapi Membuat mata gadis itu tak bisa berpaling Merasa diperhatikan Regan balik menatap Ia tersenyum manis membuat si gadis salah tingkah Kenapa? Aku tampan ya Regan tergagak Is jangan kepedean Cepat makan Besok aku antar kau pulang Gadis itu melengos dan menatap ke arah lain Pulang? Kalau begitu kita Iya Pisah Kamu gak mau kan tinggal lama-lama di dalam hutan Bahaya Gadis itu mengalihkan pandangannya ke arah sungai Hujan sudah berhenti Tapi awal dingin tetap tak mau pergi Regan merapatkan tubuhnya dan mengunyah roti coklat Yang rasanya amat lesat Sembari menyantap roti yang selembut kapas Mata Regan tak lepas dari wajah gadis berbaju kuning Dengan motif bunga-bunga Tampilannya sangat manis Tapi tak sesuai dengan tenaga dan keberaniannya Gadis itu seolah punya kekuatan super Yang tak dimiliki gadis biasa Regan begitu tertarik Ingin tahu lebih dalam tentang gadis di hadapannya itu Nampak sederhana Elegan Manis Dan apa adanya Hmm Apa kita bisa bertemu lagi? Gumam Regan Gadis itu tampak sedikit tersentak Ia lalu menoleh Dan mata indahnya tampak bercahaya Kenapa mau ketemu lagi? Desisnya Ya karena menurutku kamu menarik Cio Regan jujur Oh Nanti aku pikirkan lagi Gadis itu kembali membuang muka Menghindari bersih tatap dengan lelaki berparas tampan Dengan lesung pipi menghiasi wajahnya Jadi Suatu saat nanti kita bisa ketemu kembali Apa aku boleh tahu dimana rumahmu? Selidik Regan Kau tak akan bisa menemukanku Tuan Kecuali jika kau memanggil namaku Gadis itu mengerling Regan menelan luda melihat wajah cantik gadis yang hanya terkena pantulan sinar bulan malam Tak ada penerangan apapun Oh oke Terima kasih sudah menolongku dan membuatku masih bertahan hidup hingga detik ini Cerita berkedip mendengar desisan dari bibir tipis selelaki di sampingnya itu Ia menangkap ada kekecewaan disana Gelanyar halus dan getaran tiba-tiba menjelari tubuhnya Harus ya akui Lelaki di sampingnya ini selain tampan juga sangat menarik Matanya indah dan begitu sopan Sesekali menggoda tapi tidak frontal Sedikit manja tapi juga mengemaskan Tanpa sadar senyum manis tersungging di wajah cantiknya Regan yang tak sengaja menatap seperti teripnotis dengan kecantikannya Gelita yang tersadar langsung membuang muka ke arah aliran sungai yang tenang Pantulan sinar bulan menambah sahdu suasana Meski terlihat liar Hutan ternyata amat dening ketika malam menyapa Rintik air hujan kembali jatuh tapi tak deras Dingin kembali menusuk Regan merapatkan kakinya yang sudah baikan Hmm kau tak pulang Apa orang tuamu tak khawatir Kumam Regan saat tubuh gelita masuk ke dalam pondok Dan Regan harus berbagi ruang dengannya Tama salah Aku sudah terbiasa Kau tidurlah tuan Besok kita akan memulai perjalanan panjang Kau pasti akan butuh energi banyak Gelita bergeser Dan memunggungi Regan Pengusaha muda itu memperhatikan sekilas Dan ikut memunggungi gadis di sampingnya Ia merebahkan tubuh Dan saat tangannya baru saja mendarat di antara rumputan Dan daun kering Tiba-tiba Ah Astaga Regan kembali duduk dan mengibas tangannya Sesekali ia menepuk-nepuk tangannya Wajahnya memerah seketika Seperti menahan sesuatu Mendengar teriakan Regan Gelita lalu mendekat Meraih tangan lelaki berkulit putih itu Dengan cepat Dan memeriksanya Warna merah dan bengkak Membuat Gelita langsung menghisap Tanda gigitan Dan membuang bisanya Kau digigit kalah jengking tuan Ini bisa menyebabkan demam Ucapnya khawatir Regan masih meringis menahan sakit Ia tak dapat berkata-kata melihat gadis di hadapannya Yang dengan sigap mengoyak kucung bajunya Dan melilitkan di telapak tangan Regan Yang bengkak Bisanya sudah keluar Tapi tetap akan menyebabkan sakit dan sedikit demam Sekarang istirahatlah Sepertinya hewan itu sudah pergi Aku akan berjaga menunggumu malam ini Gadis itu mengibas-ibas rumput dan dedaunan dengan tangannya Memastikan tak ada binatang melata Dan serangga berbahaya Regan menurut Di samping rasa lelah dan sakit Ia merasa tubuhnya mulai merasa tak enak Seperti mulai terbakar Gelita menatap Iba Ia tahu Lelaki di sampingnya ini bukan orang sembarangan Pastinya lelaki itu tak pernah mengalami hal seperti yang ia hadapi hari ini Gadis itu menatap dengan awas Tak lama lelaki taman itu mulai mendengur pelan Sesekali ia mengikau Gelita merasa materan Ia mendekat Mengira Regan masih terjaga Ia menyentuh deda Regan dan tanpa ia sangka Tangan Regan mencenggram tangannya Tubuh Regan gemetar hebat Bola mata Gelita membulat Salah satu tangannya menyentuh kening lelaki berlesung pipi itu Dengan gerakan pelan dan lembut Agar ia tak terbangun Panas Bah menyentuh bara api Gelita gusar Tepat seperti ucapannya tadi Regan demam tinggi Pelan ia melepas tangannya dari genggaman Regan Yang ternyata masih tertidur lelap Gadis itu lalu berlari ke dalam hutan Mencari tumbuhan perdu sebagai penurun panas Yang ia ketahui Menembus kegelapan malam dan suara hewan menyeramkan Menggunakan mata langnya Gadis itu dengan mudah menemukan batang perdu yang dicari Mengambil beberapa heli daun dan berbalik arah Mempercepat langkah kakinya menuju pondok Dimana Regan terbaring lemah Saat sampai di tempat Gelita meremas daun berwarna hijau pekat Yang mengeluarkan lendir persis seperti minyak goreng Ia membalurkan lumatan daun dikening Regan Dan melepas pakaian yang melekat di tubuh atletisnya Sempat tertegun saat melihat liukan dedanan keras Dan menantang Lelaki itu bukan cuma punya paras di atas rata-rata Bibir tipis Beralis tebal Berahang tegas Dan mata setajam elang Gelita meneguk liurnya saat melihat Betapa sempurna tubuh Regan Gadis itu meski sungkan Membalurkan sisa daun perlahan Pada dadanya Jemarinya bergetar saat menelusuri Lekuk tubuh lelaki berkulit putih itu Regan sempat bergerak Saat merasakan kesejukan menyentuh kulitnya Namun Matanya tak juga mengerjab Gelita kemudian menutup kembali tubuh lelaki itu dengan jas Menunggunya hingga matahari menyembul Dan memperlihatkan keindahan sinarnya Gadis itu kembali memeriksa tubuh Regan Menyentuh dahinya pelan Suhu tubuh Regan perlahan kembali normal Gelita bernafas lega Rasa kantuknya hilang seketika Ia kemudian bangkit dan kembali masuk ke dalam hutan Matanya yang awas dengan mudah menemukan buah-buahan hutan Semacam buah beri Berwarna merah dan hitam Anggur hutan Dan juga markisa Yang tergantung dan merambat dari satu pohon ke pohon lain Gelita mengangkat wajahnya menatap langit Perlahan ia menghirup udara pagi yang memang sangat ia sukai Aroma hutan Daya tarik tersendiri baginya Begitu menyegarkan dan membuatnya betah berlama-lama Tiba-tiba ia teringat-regan Lelaki tampan itu pasti sedang kebingungan Dan kelaparan Gegas Gelita berlarian untuk pulang kembali ke pondok Sesampainya di pondok Matanya terbelalak Netranya menyisir sekitar Memastikan lelaki tampan itu masih berada di tempat Srek Srek Gelita mematung Saat ia melihat wajah lelaki itu menyembul dari balik semak Kancing bajunya tiga terbuka Hingga memamerkan dada bidangnya Lelaki itu kian mendekat Meski terpincang Gelita Kau dari mana saja? Desis gelita saat langkah regan semakin mendekat Pemuda itu hanya mengulas senyum tipis Dan bibir tipisnya mulai bergerak Terima kasih ya Kau sudah menjaga ku hingga aku sehat seperti ini Wujar regan Senyumnya amat hangat Membuat celita salah tingkah Saat mata mereka saling terpaut satu sama lain Gadis itu menundukkan wajahnya Tangan kanannya terulur Dan menyerahkan sebuah kantong berwarna merah Ini sarapan untukmu Supaya kamu bisa kuat berjalan sampai ke tepi hutan Aku yakin banyak orang yang menunggumu disana Gelita mengulas senyum simpul Ada ketidak relaan dalam hatinya Karena saat ini ia akan berpisah Dan entah kapan bisa kembali berjumpa Apa akan aman? Terakhir aku dikejar makhluk aneh Hingga aku bisa berada disini Wajah regan tampak sangat khawatir Memikirkan kejadian mengerikan sebelumnya akhirnya Bisa tersesat hingga masuk ke dalam hutan Pantas Apa makhluk itu separuh manusia dan kijang? Tebak gelita yang disertai anggukan cepat dari regan Pastinya kau berbuat sesuatu Hingga membuat mereka mengejarmu Tapi jangan khawatir Aku akan menyamarkan baumu Saat regan menerima kantong dari gelita Gadis itu berbalik Dan berlarian masuk ke dalam hutan Regan mematung memperhatikan tinggal gadis Yang sedang berlari meninggalkannya Memperhatikan tubuh moleksi gadis Dan kaki jinjangnya Yang terekspos sempurna Sembari menunggu kedatangan gelita Regan mencari tempat duduk yang nyaman Dan melihat ke dalam isi kantung Yang diberikan gadis tadi Buah-buahan yang jarang ditemui regan Malah ada beberapa yang tak pernah ia jumpai sebelumnya Tak lama gadis itu datang Dan membawa daun berwarna cingga Ia kemudian meremas daun dengan tangannya Dan membalurkan ke leher regan Ini apa? Regan sedikit menolak Saat tangan gelita mulai menyentuh tangguknya Bau daun itu sangat menyengat Dan sedikit membuat mual Dah kamu diem aja Aroma daun ini akan menyamarkan aroma tubuhmu Dengan begitu kamu aman Saat nanti berjalan denganku Gadis itu meyakinkan Kenapa belum dimakan? Buah-buah itu manis dan enak rasanya Ucap jelita saat matanya menatap kantung Yang masih banyak isinya Regan menoleh dan menggeleng Aku tak pernah makan buah-buahan itu Jiwa beregan dengan wajah polosnya Jelita terkekekeli Ia lupa jika ini buah-buahan hutan Dan tak sembarang orang bisa menemukannya Sini Biar aku bantuin membukanya Jelita meraih buah sebesar kepala orang dewasa Menekannya hingga terbelah dua Ia lalu memberikan sebagian untuk regan Dan sebagian lagi untuk dirinya Ini buah markisah Makannya seperti ini Diisap Gadis itu mempraktekan cara makan buah berwarna Hampir serupa jeruk beras tagi itu Regan mencontoh Dan wajahnya sedikit mengerut Dan lidahnya mencecap Masam Desisnya Iya sedikit masam Tapi banyak manisnya Lanjutnya Mereka lalu tertawa bersama Regan merasakan ada kehangatan Yang menjalari hati Dan tubuhnya Saat melihat senyum dan tawa dari gadis yang baru saja dikenalnya Sudah aku bilang Buah ini enak Tapi susah didapat Ayo cepat Takutnya hari keburu siang Teman-temanmu pasti khawatir dengan keadaanmu Regan menganggu Ia kemudian dengan lahap penyantap buah-buahan yang ada di kantung Seraya berbincang dengan celita Hingga tak terasa Matahari mulai meninggi Dan menyengat kulit Berat hati Regan akhirnya melangkah mengikuti jejak langkah celita Gadis itu sepertinya amat hafal Medan yang dilewati Jalan setapak tanah yang licin karena hujan semalam Sesekali membuat Regan terkelincir Celananya kotor begitu pun bajunya Tapi semua itu tak membuat Regan menghentikan langkah Apalagi saat bersama celita Perjalanan terasa amat menyenangkan Gadis itu seolah tak kena lelah Padahal ia tak tidur semalaman Regan ingat Saat ia terbangun Karena suara nyamuk dan jangkrik yang terdengar lantang Di telinganya Ia melihat gadis itu sedang duduk terpaku Memandang tumpukan kayu yang ia bakar Untuk menghalau binatang liar Dan mengangatkan tubuh Beruntung hujan tak deras Hanya rintik Hingga api masih berkobar meski tak besar Di tengah suasana yang sahdu Hati Regan tersentuh pesona gadis yang punya paras cantik alami Meski hanya sekejap Karena ia tak kuasa menahan kantuk Dan kepalanya yang berat Pagi pun ketika ia membuka mata Gadis itu sudah tak ada di dekatnya Regan mencari ke sekitar tempat Kakinya sudah tak sakit Hanya lengan dan telapak tangannya Yang masih bengkak Kondisi tubuhnya pun sudah fit Jelita menghentikan langkahnya Regan pun ikut terdiam Mata gadis itu menatap awas Dan tanpa disangka Ia menarik tangan Regan Dan mengajaknya bersembunyi di balik semak Ada apa? Tanya Regan Shht Ada harimau di ujung jalan Aku mencium baunya Dan aumannya Bisik jelita Tapi Aku gak dengar apa-apa Jawab Regan Kau dan aku berbeda Dari jarak puluhan hingga ratusan meter Aku bisa mendengar Dan merasakan ancaman Percaya padaku Dan jangan bersuara Ia sebentar lagi lewat Beruntung kau sudah kelemuri daun itu Jadi baumu sudah hampir serupa bau hutan Ungkap jelita Regan terdiam Mematung Dan memindai pandangannya pada jalan setapak Yang sepertinya Jarang dilalui orang pada umumnya Benar kata jelita Regan merasakan tanah bergetar Derap langkah keras mengentak Dengan auman yang menggelegar Dari jarak beberapa meter Regan melihat jelas si raja hutan Berwarna kuning kemasan Loreng hitam Melintas dengan angkuh Tubuhnya tegap Gembul Dan besar Ekornya panjang Mengibas ke kanan dan ke kiri Aumannya membuat bulu kuduk berdiri Tubuh Regan bergetar hebat Cukup lama mereka menunggu Hingga makhluk raksasa itu Pergi begitu saja Tanpa sedikit pun Mengganggu Regan Maupun selita Regan mengebuskan Nafas kasar Debaran jantungnya Masih terasa tak beraturan Untuk yang kesekian kalinya Nyawanya selamat berkat jelita Hati Regan kembali bertanya Apakah jelita adalah malaikat pelindung Yang dikirim tuan untuknya Hehehe Bukan Aku bukan malaikat Regan tersentak Mendengar ucapan jelita yang diiringi tawar Renyah darinya Kok bisa baca pikiranku Regan menatap jelita tajam Menyeliti Kali ini jelita yang terdiam Dan tampak resah Tentu saja tidak Aku hanya menebak saja Sahut jelita Ayo kita lanjutkan perjalanan Masih jauh Keburu siang Regan menurut Dan kembali mengikuti jelita dari belakang Bila dahaga menyerang Jelita dengan sigap mencari tanaman menjalar Serupa rotan Dan menebasnya dengan parang Yang selalu ia bawa Tanaman itu mengeluarkan air Meski sedikit kelak Tapi mampu menghilangkan daga yang melanda Tak terasa Sudah lebih dari setengah jam berjalan Jelita kembali menghentikan langkahnya Matanya kembali awas Dan menatap Regan dengan senyum berkembang Ayo cepat Mereka sedang mencarimu Jarak mereka tak jauh Jelita mempercepat langkahnya Begitupun Regan Sayup-sayup Yang mendengar banyak suara Memanggil namanya Tuhan Aku tak bisa mengantarmu lebih jauh Di balik pohon itu Teman-temanmu sudah menunggu Pergilah Jelita mengulas senyum manis Tapi Apakah kita bisa bertemu lagi Harap Regan Gadis itu hanya menganggup Jika kau ingin bertemu Tegaklah di pinggir hutan Dan panggilah namaku tiga kali Aku akan datang Jawabnya Kau Pak Regan Teman-teman Pak Regan sudah ketemu Regan mengalihkan pandangannya Dan melihat wajah Willy Dari balik peponan besar Willy yang bahagia bergegas mendekat Dan spontan memeluk tuannya Regan pun membalas pelukannya Syukurlah Bapak dalam keadaan baik-baik saja Ucap Willy saat Regan Mengure pelukannya Iya Semua berkat Gadis ini Willy Kenalkan Ini jelita Jelita? Bola mata Regan Membulat Saat ia berbalik Dan melihat jelita Yang tak berada di belakangnya Gadis itu Menghilang Dari tadi Saya tak melihat siapa-siapa pak Hanya bapak seorang Willy menatap aneh bosnya Yang jelingak-jelinguk Mencari sesuatu Ada will Gadis cantik Pake baju kuning bunga-bunga Regan menegaskan Ia pun juga heran Jelita pergi terlalu cepat Sudahlah pak Mungkin bapak berhalusinasi saja Willy lalu menarik tangan Regan Ayo pak Semakin cepat kita keluar dari hutan ini Akan semakin baik Kata penduduk Hutan ini masih sangat rawan Dengan binatang buas Dan juga makhluk takasat mata Ungkap Willy Regan menganggup Ia teramat lelah untuk berdebat Dan memilih pasrah Saat Willy membawanya bertemu Dengan teman-teman Dan warga yang mencarinya Hanya senyum getir terulas dari bibirnya Ia kecewa karena Jelita Tak ada untuk mengantarnya Perpisahan singkat Tapi setidaknya memberi banyak kesan Regan memilih untuk pindah ke hotel Yang punya fasilitas lengkap Di kota Kalimantan Jauh dari desa yang warganya sempat menolongnya Regan yang tahu diri memberikan sejumlah uang Untuk ucapan terima kasih Warga desa sungguh menyambut baik Karena uang yang diberi dalam jumlah yang sangat besar Dan itu bisa mereka bergunakan untuk kesejahteraan desa Kelima karyawannya pun sudah ia pulangkan Hanya dirinya dan Willy Yang masih menetap Regan masih saja penasaran dengan Jelita Dan sangat ingin bertemu dengan gadis yang menolong nyawanya Sebelum ia benar-benar terbang kembali ke kotanya Pak, kapan kita akan kembali pulang? Nyonya sudah resah berulang kali menelpon saya Ia bilang handphone bapak sedari kemarin tidak aktif Wijar Willy pagi itu Saat menemui Regan di balkon yang sedang menyesap kopi susunya Regan menolah Aku memang sengaja, Will Sekali-kali ingin bersantai Padatnya jadwal kadang membuat kepalaku sakit Biarlah Wilson yang menggantikanku sementara Selama aku tak ada Jawab Regan seperti tanpa beban Tapi, bapak tahu sendiri Pak Wilson lebih senang bermain musik Ketimbang mengurus perusahaan seperti bapak Bisa gawat jika ditinggal berlama-lama Bapak harus menyadari Banyak yang berkantung nasib dengan perusahaan bapak Ungkap Willy sehati-hati mungkin Ia takut Regan tersinggung Dengan ucapannya Lelaki berpostur tinggi itu bergeming Pandangannya lurus menuju luar Menikmati barisan pepohonan Dan bunga-bunga yang saling bersisian Oke, besok kita pulang Tapi berikan kunci mobil sekarang Aku mau pergi Lirih Regan William lalu menyerahkan kunci yang berada di kantongnya Bapak mau kemana? Biar saya antar Willy menawarkan diri Ia takut Regan tersesat Dan hilang Seperti beberapa hari yang lalu Hmm, tak perlu Aku hanya berkeliling sebentar Tolak Regan Ia lalu meraih jaket dan bergegas keluar dari hotel Menuju parkiran di mana mobil sewaan terparkir aman Mobil memutar dan melaju cukup kencang Pikirannya sedari kemarin tak pernah lepas dari gadis pemberani Yang beberapa kali menolongnya Dan menyelamatkan nyawanya Ia ingin bertemu Walau cuma sekali Pertemuan singkat pun tak mengapa Asal bisa melihatnya Rindu teramat membunca Meski perkenalan mereka yang begitu singkat Bater tancap panas marah Dewi Cinta Lelaki yang biasa dingin pada wanita itu Kini seperti tripnotis Oleh gadis misterius yang bernama Celita Tak sulit bagi Regan menemukan hutan di mana ia hilang Sepanjang perjalanan saat pulang Ia mengingat satu demi satu tempat yang dilewati Karena memang punya niat untuk kembali ke sana Gadis itu seperti punya magnet Bahkan sekarang punya tempat spesial Di hati Regan Meski merasa aneh Eh Regan yang selama ini terkesan dingin Dan tak peduli dengan gadis-gadis Yang selalu berusaha mencari perhatiannya Bisa begitu peduli Dan ingin tahu lebih jauh tentang gadis cantik Berambut panjang itu Mobil akhirnya menepi di pinggir hutan Kaki Regan menghentak Saat menjejak ke tanah Ia menatap nanar hutan lebat di hadapannya Rasa ingin bertemu kian membunca Ia membusungkan dada Dan menghirup udara dalam-dalam Mengembuskan pelan-pelan Doa tersema dalam hatinya Semoga apa yang diucapkan jelita saat itu Menjadi kenyataan Mengumpulkan segenap keberanian Takut yang datang bukan jelita Tapi makhluk separuh manusia Dan separuh kijang Yang saat itu datang memburunya Jelita 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 Teriaknya Sunyi Sepi Tak ada tanda-tanda kehadiran seseorang di sana Hanya suara deru kendaraan yang sesekali melintas Dan kemerisik suara dedaunan Yang bersenggolan terkena busan angin Regan mulai resah Menunggu setengah jam Jelita tak jua datang Mungkinkah semua ucapan jelita hanya sekedar hiburan Agar ia tak kecewa Segampang itukah ia merasa kecewa Regan menundukan pandangannya Menendang kerikil-kerikil kecil Yang ada di dekat kakinya Sembari memasukkan kedua tangan di kantong Rambut hitamnya sesekali tertiup angin Ah Sakit Regan tersentak Suara itu lantas membuatnya mengangkat wajah Dan pandangannya mengedar Suara itu Iya Seperti pernah mendengarnya Regan semakin mempertajam indera pendengarannya Suara daun kering yang terinjak semakin membuatnya yakin Ada seseorang di sana Benar saja Saat ia melihat wajah gadis itu menyembul di balik pohon Dengan memegang dahinya Senyum Regan terbit seketika Ia melangkah cepat mendekati gadis yang sejak tadi dinantinya Re Desisnya Re Aku tak pernah mendengar seseorang memanggilku seperti itu Ucap Regan saat jaraknya dan jelita hanya semeter He Nama yang bagus Kamu tak suka dipanggil begitu Suka Apalagi jika kamu yang panggil begitu Regan menggaruk kepala bagian belakang Yang sebenarnya tak gatal Salah tingkah Gadis itu tersenyum Membuat Regan terpanah Namun ada sesuatu yang membuat dirinya heran Kening jelita nampak merah Keningmu kenapa Tanpa sadar tangan Regan menyentuh kening jelita Mata gadis itu mengerjab Regan yang tersadar segera menarik tangannya Maaf jelita Kamu yang berusaha nendang kerikil Tukas jelita Mata Regan membola Ia tersenyum simpol Dan menganggu Ia maaf ya Ujarnya pelan Ia gak apa-apa Oh iya Kamu ngapain Manggil aku Tanya jelita Aku mau pamitan Sekalian mau tahu rumahmu dimana Jelita tampak terkejut Ia menggeleng pelan Belum waktunya Kamu tahu dimana rumahku Tapi Aku mau pergi Dan tak kapan akan kembali Jadi Bagaimana aku bisa bertemu denganmu kembali Regan menata bola mata jelita secara bergantian Kamu Memangnya mau kemana Jelita balik bertanya Aku akan kembali ke Jakarta Perusahaan tentu butuh aku Wajah Regan berubah murung Jelita terdiam Apa kita Tak bisa kembali bertemu suatu hari nanti Regan hanya menganggu pelan Kapan kamu pulang? Ulangnya Besok pagi Kalau begitu Aku akan mengajakmu jalan-jalan nanti malam Janji jelita Wajah Regan bersinar Mendengar ajakan jelita Tentu saja aku mau Gadis itu tersenyum manis Membuat hati Regan bergetar Ray Lihat itu Gadis itu tiba-tiba berseru Sembaru menuju ke arah jalan Regan spontan menoleh ke belakang Tak ada apa-apa Selain jalanan yang kosong Regan kembali memindai pandangannya pada jelita Gadis itu Hilang Lelaki yang usianya hampir matang itu Menengus kesal Beberapa kali ia memanggil nama jelita Tapi gadis itu tak kunjung terlihat Oke fine Dengan perasaan kecewa dan kesal Regan membuka pintu mobilnya Dan masuk Sempat menunggu beberapa waktu Sebelum akhirnya mobil menderu Dan memutar Melaju kencang meninggalkan sisi hutan Ia tak menyadari Bahwa gadis yang sejak tadi Ia panggil sebenarnya Tak menghilang Gadis itu Ada di sampingnya Dan tersenyum lebar Melihat wajah kesalah lelaki Yang sengaja datang menemuinya Sebenarnya siapa gadis itu Mengapa ia bisa datang Dan pergi Dalam hitungan detik Willy menatap Regan Yang datang dengan wajah muram Wajahnya tertekuk dan membisu Pak Bereskan semua barang-barang saya Dan pesankan tiket segera Aku ingin besok pagi-pagi sekali Kita terbang Dan kembali ke Jakarta Tita Regan Willy yang melihat kilat amarah Di mata bosnya Tak berani protes Ia hanya mengangguk Dan pamit pergi mengerjakan Apa yang disuruh majikannya Sedangkan Regan Memilih masuk ke dalam kamar Membuka jaket Dan merbakan tubuhnya Di spring bed Kesal dan kecewa Baru kali ini Ia begitu tergila-gila Pada seorang gadis Yang penuh misteri Wajahnya kembali terbayang Hanya beberapa detik saja Tapi mampu mencampuk hatinya Tanpa terasa Regan terlelap Gelap membalut tidurnya Di antara perasaan resah Yang membelenggu di pikirannya Aku Akan datang Temui aku tepat tengah malam Di taman bawah Jangan terlambat Aku tak akan menunggu lama Regan tersentak Matanya mengerja beberapa kali Memperhatikan sekitar Kembali ia merasa kecewa Mimpi Ia Ia bermimpi bertemu dengan gadis cantik Yang sudah membuat rasa penasarannya Mempuncah Seketika Rasa kantuk itu hilang Regan menoleh ke arah jendela Langit sudah gelap Terang lampu di balkon Menyinari Hingga masuk ke dalam ruang tidur Regan menyentuh perutnya Yang terasa perih Ia baru teringat Sedari tadi pagi perutnya belum terisi Lelaki itu bangkit Hanya memakai kaos berwarna putih Dan celana santai Regan keluar kamar Dan menyuruh Willy untuk membawanya makanan Bawakan aku makanan enak disini Aku lapar Ditanya Willy hanya menganggu Dan segera pergi mencari apa yang Regan minta Sementara Regan kembali masuk ke kamarnya Pikirannya melayang Hingga tak terasa Kakinya kini membawanya ke balkon Matanya mengedar ke segala arah Ia menunduk Dan memperhatikan taman yang dimaksud dalam mimpinya Hatinya ragu Apa memang nanti pas tengah malam Gak disitu akan muncul Matanya melirik ke arah jam tangannya Pukul 8 malam Masih 4 jam lagi menuju tengah malam Regan memilih duduk Sembari menatap bintang dan bulan Yang bulat sempurna Suasana malam itu begitu sadu Tenang Dan angin berempus pelan Willy masuk setelah mengetuk pintu Regan menjawab sapaan Willy pelan Apakah sudah makan Will? Kalau belum Makanlah bersamaku Ajak Regan Sudah pak Tadi saya sempatkan untuk makan Tolak Willy sopan Kalau begitu teman yang aku mengobrol sampai tengah malam Tengah malam Kau tak mau Regan menyora tajam Mau pak Bertepatan dengan jawaban Willy HP Regan bergetar Lelaki beralis tebal itu merogoh kantongnya Dan meraih benda pipi berwarna hitam Jempolnya mulai menggulir di layar Ia menekan aplikasi warna hijau Membawanya ke dekat telinga Ia Ada apa? Kapan kau pulang? Aku tak sanggup bertahan lama-lama di kantor Ia Besok aku pulang Oke Aku tunggu Secepatnya Aku akan mengadakan konser Tak bisa lama-lama menunggu Oke Regan mengakhiri obrolannya Dan meletakkan HP begitu saja di atas meja Ia mendengus kesal Pikirannya semakin terbang bebas Ia belum ingin pulang Bayangan wajah cerita begitu membekas Senyuman indah yang terulas dari bibirnya Seolah punya magnet Dan membuat Regan ingin selalu dekat dengannya Pak Udah jam 11 Saya pamit tidur dulu pak Ngantuk banget Willy berulang kali menguap Rasa kantuknya sudah tak bisa ia tahan Regan hanya menganggup Sebenarnya ia juga mengantuk Tapi ia takut mimpinya menjadi kenyataan Regan memilih tetap duduk di balkon Sembar menyeruput kopi susu Kepalanya menengadah Kembali menata bintang yang berkerlip Dan bulan penuh Sesekali angin malam berembus Dan menusuk kulitnya Meski diterpa rasa dingin Regan tetap menunggu Ditemani gadgetnya Tanpa terasa waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam Regan merasakan hawa berbeda Kuduknya seperti ditiup dari belakang Meremang bulu Roma Angin yang semula berembus pelan Kini berubah kencang Langit yang semula cerah mendadak mendung Bulan dan bintang sekitika tertutup awan hitam Hingga cahaya tak lagi terlihat Regan menggeser kursi dan berdiri Berjalan menuju ujung balkon Dan melihat ke bawah Ke arah taman Hujan rintik-rintik menemani Regan Yang didera rasa bimbang Seketika matanya membola Dan bibirnya tersenyum lebar Ia menatap sosok yang sedang menengada padanya Gadis yang ia tunggu kehadirannya Regan tak ingin membuang waktu Ia bergegas keluar dari hotel Dan setengah berlari Agar bisa segera mungkin sampai di taman Dimana ia bisa berjumpa Kau Bagaimana bisa sampai kesini Aku sama sekali tak pernah bilang Sedang berada disini Meski terengah Regan tak bisa menyembunyikan Rasa penasarannya Biar ke ujung dunia pun Aku bisa menyusulmu Kau ada gak disitu Kau Mana mungkin Regan menggeleng pelan Haha Kau tak akan percaya Tuan Regan Dunia ini penuh ketidakmungkinan Kau hanya perlu tutup mata Dan merasakan Kau bilang Akan mengajakku berkeliling Ujar Regan Yaps Apakah sudah siap Saud gadis itu riang Aku ke parkiran dulu Kata Regan Tapi gadis itu malah menarik tangannya Aku bawa mobil Ucapnya Regan mengikuti gadis cantik Yang memakai dress merah Di bawah lutut Dan sepatu cats warna putih Malam ini Ia tampak manis Dengan rambut yang diikat satu Pupil lelaki taman itu membesar Melihat mobil yang terparkir Di luar hotel Bukan mobil sembarangan Ford Mustang Shelby GT500 Berwarna merah Terparkir cantik Harga mobil yang diatas 10 miliar lebih itu Menunjukkan jika gadis itu Bukan dari keluarga sembarangan Ayo masuk Aku yang akan menyetir Gadis itu tersenyum penuh arti Ia masuk ke dalam mobil Diikuti dengan Regan Kamu ternyata bukan gadis sembarangan Tapi kenapa kamu berkeliaran Di dalam hutan Tanya Regan Ia semakin penasaran Dengan gadis yang sangat misterius baginya Pentingkah itu Tuan Regan yang terhormat Sebenarnya Kau itu siapa Datang dan pergi sesuka hati Dan hilang tanpa ku ketahui Regan menoleh Dan menatap tajam Kau mau tahu Aku ini apa Aku ini Sudahlah Siapa aku dan dari mana aku berasal Itu tak penting Yang terpenting malam ini Aku akan mengajakmu bersenang-senang Seru jelita Regan memutar Nebak-nebak aja Gila jelita Gak mungkin Jelita kembali mengarahkan pandangannya ke jalan Ia seolah anggan untuk membahas siapa dirinya Regan memilih membungkam mulutnya Meski kesal Ia berusaha tenang Ia menoleh ke samping Dan menikmati pemandangan luar yang gelap Dimana hanya siluet-siluet pepohonan Yang nampak berjejar tanpa batas Regan memperhatikan jalan yang sama Seperti saat ia menuju hutan Dimana ia diculik Ia terenyak saat melihat persimpangan Setahunya saat ia melewati jalan menuju hutan itu Tak pernah ada persimpangan Apalagi saat mobil merah itu berbelok ke arah jalan Yang tak pernah ia lihat sebelumnya Aku seperti tak pernah melihat jalan ini jelita Apa kita salah jalan? Protes Regan Ia mendengar jelita mengelah nafas kasar Kau jangan takut Tuan Ray Aku tak mungkin menyesatkanmu Kau aman berada di sisiku Tuan Regan terdiam Saat gadis itu memanggilnya dengan sebutan Ray Entah kenapa ia merasa kekuatannya luntur seketika Nama itu terlalu manja terdengar Aku suka memanggilmu dengan nama itu Biarpun terdengar manja Tapi bagiku kamu tetap maco Tuan Ray Regan tak menyaut Hanya matanya yang membola Dan keningnya yang mengkerut Lagi-lagi jelita seolah biasa membaca pikirannya Apakah di situ Cenayang? Sekilas ia melihat senyum yang terbit di wajah cantik jelita Ia memilih kembali melihat ke arah jalan Semakin sepi dan gelap Tak satupun lampu jalan ataupun kendaraan yang lewat Regan meneguk salifanya susah payah Sedangkan mobil melaju semakin kencang Apapun yang kau lihat nanti Jangan sedikitpun berteriak Di jalan yang sepi Apalagi kanan kiri hutan Hal-hal tak wajar sering terjadi Dan itu hal yang lumrah Kau jangan takut Tuan Ray Selama bersama aku Kau akan baik-baik saja Jelas jelita Pandangannya masih fokus ke jalan Regan membungkam Perasaan ragu mulai menjalari hatinya Seketika ia menyesal ikut dengan gadis yang baru saja ia kenal Bagaimana kalau ia dalam misi penculikan Jalanan yang semuanya gelap Berupa jadi berkabut Di antara kabut Mulai tampak satu persatu sorot lampu kendaraan Regan yang semula menaruh curiga Mulai merasa lega Perlahan kabut tebal mulai menepis Dan tampak rumah berjajar rapi Seperti perumahan Tapi sepi Perumahan itu gelap Seperti tiada penghuni Meski rapat dan penuh Tapi tak nampak satu pun yang berlampu Hanya lampu penerangan yang menerangi Semakin mobil melaju kencang Mobil-mobil dari arah berlawanan Semakin banyak Regan terpanah Mobil yang lewat bukan mobil murah Semua mobil bermerek Yang harganya miliaran Kau suka nonton konser Katanya kan ada konser yang diadakan di kotaku Ya seandainya kau nanti kembali kesini Aku akan mengajakmu Jelita memecahkan keningan Yang sejak tadi tercipta diantara mereka Regan tersadar dari lamunannya Dan memindai tatapannya ke arahnya Entahlah Apa aku akan kembali ke kota ini Aku tak punya urusan lagi disini Jawabnya pelan Aku yakin suatu saat kau akan kembali Goda jelita Kau terlalu percaya diri nona Regan menggigit bibirnya Geram melihat wajah jelita yang semakin cantik Karena cahaya lampu yang menyerotnya Iya aku pastikan itu Oh itu tempat yang kita tuju Tiba-tiba jelita menunjuk ke arah kanan Regan pun langsung menoleh Senyumnya terbit seketika Kala melihat kemerlap lampu berwarna-warni Dengan komedi putar yang besar Beserta iruk-pikuk disana Pasar malam Iya aku akan mengajakmu kesana Oh iya jangan heran Karena ada sebagian orang yang memakai kostum nantinya Kostum? Iya persiapkan saja dirimu Ini bukan pasar malam biasa Dan aku peringatkan jangan jauh-jauh dariku Kalau kotamu tersesat Regan semakin sulit berkata-kata Apapun yang jelita ucapkan selalu menimbulkan banyak pertanyaan Di otaknya Saat mobil berbelok dan menepi Regan membuka pelan pintu mobil Dan keluar Sampai disini dulu ceritanya Nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bit�� const Frankly Benda Seperti Benda Prически Benda 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 Par